Di tahun 2001 ya, emang sebelum tahun 2001 itu Aqua adalah produk kebanggaan anak negeri ya. Tapi mulai sejak tahun 2001, Aqua sudah diakuisisi oleh Dano, perusahaan asal Rancis. Assalamualaikum Mas Bro, kembali lagi nanti di Fajar Daily, kita akan bahas tentang Aqua. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Mas Bro, dan share, ya kita langsung bahas aja Aqua Mas Bro dari sejarahnya. Ya, Aqua tahun 1979 itu didirikan oleh Pak Tirto Gutomo, wih idulah kita. Karena dia itu dianggap gila ya dulu ya, tahun itu kan air putih masih melimpah ruah ya, air sumber. Jadi dianggap orang gila, kenapa kita harus membayar untuk meminum air putih? Bahasanya seperti itu jaman dulu, padahal waktu itu orang bayar buat beli Coca-Cola atau Fanta. Tapi Pak Tirto ini inovasi banget, dia menjual Aqua gitu Mas Bro ya, air putih dalam kemasan kita, MDK. Oke, kita baca dulu di sini, Pak Tirto Gutomo mendirikan PT. Golden BCCP ya. Dulu tahun 1973 sebagai ploper perusahaan air minum dalam kemasan pertama di Indonesia. Pertama didirikan di Pondok Umu, Bekasi. Kita lanjut. Oke, tahun 1974 ya, lalu logo Aqua-nya masih seperti ini ya, PT. Golden BCCP. Di sini ada Mountain Spring Water ya, dulu sebelum diakusisi oleh The Non. Oke, produksi pertama Aqua diluncurkan dalam bentuk kemasan botol kaca ya, ukuran 950 ml. Dari pabrik di Bekasi dengan harga per botol 75 pera ya. Seharga ini nih, udah dapet Coca-Cola Fanta ya waktu itu ya. Jadi dianggap gila gitu. Loh, kenapa beli air putih ya kalau kita bisa beli Coca-Cola kan gitu bahasanya ya. Zaman orang zaman dulu. Oke, terus di Sitarun 1984 ya, pabrik Aqua kedua didirikan di Pandaan, Jawa Timur. Ya, dengan tujuan agar bisa lebih mendekatkan diri ya pada konsumen yang berada di wilayah tersebut ya, daerah Surabaya sana. Oke, kita tahun 1985 ya, pengembangan produk Aqua dalam bentuk kemasan PET 220 ml ya. Jadi botol itu ya, botol plastik ya, botol plastik, gelas plastik ya. Perkembangan ini membuat produk Aqua menjadi lebih berkualitas dan lebih aman untuk dikonsumsi. Jadi produk plastik pertama, air minum dalam kemasan itu dari Aqua. Oke, yang tahun 1993. 1993, Aqua Group menyelenggarakan program Aqua Peduli dengan melakukan daur ulang botol plastik kemasan Aqua menjadi materi yang dapat digunakan kembali. Wow, mantap ya. Oke, tahun 1995, Aqua Group menjadi produsen air mineral pertama yang menerapkan sistem produksi inline di pabrik Merkarsari. Produksi inline adalah sistem di mana pemersesan air dan pembuatan kemasan Aqua dilakukan secara bersamaan. Wow, sistem produksi inline indah memungkinkan botol Aqua yang baru dibuat dapat segera diisi bersih di akhir atau di ujung proses produksi sehingga proses produksi menjadi lebih higienis karena minim campur tangan manusia. Oke, tahun 98 ini adalah perubahan besar dalam diri Aqua. Tadinya ini adalah produk kebanggaan negeri. Tadi ternyata sudah tidak lagi, mulai tahun 1998. Terjadi aliansi strategis antara PT Tirta Investama. Dulu waktu kita kerja di minimarket itu masih belum ada masih PT Tirta Investama gitu. Terus sekarang sudah jadi punya logo Danone ya, Danone. Jadi PT Tirta Investama dengan Danone melalui Danone ASEAN Holding PT LPD sebagai minority shareholder. Jadi Danone itu membeli sedikit saham lah bahasa kasarnya seperti itu. Bahasa alamnya. Selanjutnya PT Tirta Investama dan PT Aqua Golden Mississippi dan PT Tirta Sibahkiadu sepatat untuk bersinergi sebagai grup Aqua. Oke, terus tahun 2000 Aku Roku mencantumkan logo Danone pada seluruh produk Aqua. Mulai tahun 2000 ya, bener memang. Di tahun 2000-2001 itu Aqua sudah mulai ada logo Danone. Waktu itu kita di minimarket ya, pernah kerja di minimarket. Kita tahu waktu itu. Oke, tahun 2001 Danone meningkatkan kepemilikan saham PT Tirta Investama. Sehingga Danone menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Group. Di tahun yang sama, Aqua menghadirkan kemasan botol kaca 280 ml. Jadi mulai tahun 2001, ya, Aqua bukan jadi produk kebanggaan negeri lagi. Wow. Kita lanjut ya, tahun 2002. Aqua Group ikut menyelenggarakan Danone National Cup. Danone waktu itu rame ya. Sepak bola anak-anak ini ya. Itu namanya sepak bola internasional terbesar untuk anak ya. Pemenang penghargaan Indonesia Base Brand Award. Mulai diperlukan kesepakatan kerja ya. Seperti ini ya. Pada tanggal 1 Juni 2002 yang berlaku baik seluruh karyawan Aqua Group. Wih, mantap. Tahun 2003, Aqua Group melakukan peresmian pabrik baru di Klaten ya. Tahun 2003. Pabrik Klaten menjadi pabrik ke-13 grup Aqua. Pada tahun ini, grup Aqua juga menginisiasi pengintergrasian proses kerja perusahaan melalui penerapan SAP. Apa itu bahasanya? Baca sendiri aja lah, Mas Bro. Beribet nih lidahnya. Tahun 2004, Aqua Group memenangkan penghargaan Super Brands. Dan Indonesia Best Brand Award tahun ini. Jadi, grup Aqua juga meluntar logo Aqua baru. Nah, ini Aqua yang dikenal sekarang ya. Ini kayaknya ya. Oke. Tahun 2005, Aqua Group membantu menyitas tsunami di Aceh. Wah, mantap ya. Oke. Jadi, dapat brand lagi. Juga memproduksi Maison. Tahun 2005, Maison. Oke. Tahun 2006, Aqua Group memenangkan Best Brand lagi. Wah, jadi emang legend ya, Aqua ini. Ini dari program-program sosial lingkungan dari hulu ke hilir ya. Oke. Aqua Group menyetuskan komitmen terhadap kualitas perubahan dengan nama Kisi. Namun dengan produk 1 untuk 10. Wah, itu rame juga waktu itu ya. 1 untuk 10 ya. Jadi, banyak banget program Aqua. Oke. Tahun 2008, Aqua menyapa dibuka sebagai layanan call center bagi masyarakat. Tahun 2008, baru ada call centernya, Mas Bro. Nah, nanti kalau airnya berlumut, baru mas pun telepon di sana. Tahun 2009, Aqua Group mengepang hargaan Millennium Development Goals. Wah, ini dapat lagi ya. Tahun 2010, Aqua Group mengepang berapa perhargaan lagi. Penghargaan terus ya. Tahun 2011, Aqua meluncurkan program Aqua Home Service AHS dan melakukan kampanye mulai hidup sehat dari sekarang. Oke. Tahun 2012, Aqua Group melakukan kampanye semua berawal dari kita. Yang di iklan waktu ini ya. Oke. Tahun 2013, bagi Aqua Solok resmi beroperasi dan Aqua Group telah mencapai 40 tahun dengan peluncuran luku baru. Oke. Aku ales tarik. Bagi Aqua resmi beroperasi, Aqua Group menjadi perusahaan AMDK Pertama Indonesia yang mendapatkan proper hijau. Wow, tahun 2015, kampanye marketing bagian air Aqua Lunturkan tahun menerima 13 penghargaan lagi. Ya, ini udah biasa penghargaan-penghargaan semua ya. Oke, tahun 2018, Danone dan Aqua sebagai perusahaan FG pertama di Indonesia berhasil meraih serifikasi B Corp. Lanjut. Udah, nggak ada lagi. Nah, titik balik kita adalah di tahun 2001, mas bro. Di tahun 2001 ya, emang sebelum tahun 2001 itu Aqua adalah produk kebanggaan anak negeri ya. Tapi mulai sejak tahun 2001, Aqua sudah diakuisisi oleh Danone, perusahaan asal Perancis ya. Perusahaan asal Perancis ya. Jadi, Aqua sekarang bukan di Indonesia lagi. Oke, mungkin sekalian informasi dari kita. Jangan lupa like ya, dan subscribe channel ini, dan share. Sampai ketemu di video.